Halo, apa kabar sahabat-sahabat? Kali ini kita akan merasakan lebih menarik dalam konteks APC game, ada satu bagian yang namanya bisnis. Bisnis tersebut bagi saya ada dua. Satu, mereka memberikan kadeksi pembiayaan, tapi juga yang kedua, sisi strategis. Dia malah menjadi bagian dari bisnis proses kita. Dan kali ini saya ada ke datang kamu nih, temen-temen dari Alphamind. Pak Debra, apa kabar Pak? Terima kasih Pak Menra. Ini sahabat-sahabat, saya ingin tahu nih Pak, apa situasi Alphaman ini? Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Alphaman itu adalah konsep baru dan detail Pak. Jadi Alphaman itu kita mengembangkan, orang bisa punya tokoh, tetapi dengan cara yang mudah. Masa sih Pak? Iya, jalannya mudah Pak. Mudah dan modalnya, nah modalnya juga. Nah itu kan jadi salah masalah depan. Betul. Kalau di KMU bisa, maka kamu nggak ada modal, kita ada tempat. Ini gimana Pak jawaban sebenarnya? Betul, jadi sebenarnya kami dari Alphaman ini berangkat juga dari sana juga Pak. Kami melihat bahwa banyak sekali sebenarnya orang-orang yang ingin memiliki usaha. Tapi bingung kadang-kadang Pak. Betul kan Pak? Mulainya dari mana? Nggak punya produknya, tempatnya nggak ada. Itu jadi problem. Selalu kalau kita ketemu siap Alphaman, itu jawabannya. Nggak punya modal. Lalu apa kelebihan dari Pak Alphaman ini dengan ini? Yang biasakan ketemu Pak tadi? Untuk modal, itu apa sih? Poinnya ada Pak? Kita bisa punya tokoh dengan cara mudah. Di dalamnya sudah ada produk-produk yang sudah siap. Nah itu Pak. Nah, kami mengembangkan itu dari marketplace. Dari produk-produk lain yang ditaruh di Alphaman. Tapi QC-nya nggak? Oh iya. Kita pasti ada seleksi dulu Pak. Kurasi ya? Tuh. Kita ada terminasinya. Kemudian pada saat orang-orang ada pelajari transaksi, nanti barang itu akan dikirim melalui UKM tadi. Atau penerbunuh dari UKM, nanti diambil oleh kurir kami. Nah ini yang menaik sama Pak. Pak Fiendera tadi bilang ada UKM. Betul. Gimana saya ceritanya Pak? Kan Alphaman itu kan perusaha besar. Sekarang UKM gimana? Jadi gini Pak. Alphaman itu punya visi. Visinya adalah menjadi jaringan distribusi dan kebuka yang dimiliki masalah kuas dan orientasi pada pemberdayaan pemusaha kecil. Nah betul. Justru tujuannya itu Pak pemberdayaan pemusaha kecil bagaimana kita menggarap banyak sebagai usaha-usaha kecil untuk bisa lebih hidup. Melalui Alphamind ini mereka bisa jadi masuk Pak. Supplier ya? Jadi supplier. Jadi dia siapin produknya. Produknya bisa didistribusikan melalui marketing channel mereka di Alphamind dan tersebar bisa ke seluruh Indonesia. Kasih. Kalau begitu sudah menarik sama-sama. Bisa terakhir nih saya ke Pak. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Tentang Bapak mudah sekali. Saya ingin tahu Pak. Betul. Jadi mudah sekali nih. Bagi siapa mau jadi pengusaha, mau bergabung di Alphamind, bisa melalui ada tiga Pak. Oke. Melalui webnya Alphamind, www.alphamind.id Alphamind.id ya? Bisa. Yang kedua adalah melalui marketing kita yang sudah ada tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada di Alphamind-Alphamind? Ada di Alphamind-Alphamind. Dan yang ketiga bisa melalui store owner. Kita sebut pemilik toko Alphamind, store owner yang sudah bergabung. Bisa mereferensikan. Oke. Tapi terakhir nih Pak, biayanya berapa Pak? Ya. Biayanya nih. Karena kita memang masih baru jadi murah sekali Pak. Cuma 250 ribu dan itu bentuknya adalah dalam untuk deposit. Deposit. Jadi uang kita tidak hilang. Tidak hilang teman-teman. Jadi itu sebenarnya kalau pun mencairkan, ya bisa. Kalau misalnya kita mencairkan, bisa. Spek mark kita ada apa-apa? Nah, kita punya ada dua aplikasi Pak. Kalau aplikasi yang pertama, yang tiga dimensi, yang virtual 3D, itu mengharuskan minimal RAM-nya 2GB. 2GB. Betul. Tapi kalau yang live version kita sebutnya, itu di bawah 1GB, itu bisa. 500GB. Sudah bisa. Jadi kalau begitu sabar-sabar, ini bisa ternarik untuk pemulai-pemulai. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.